NASIB TEJA PAKU ALAM Nasib Teja Paku Alam setelah Persib Bandung datangkan Kevin Ray Mendoza, ini kata Bojan Hodak. Masa depan Teja Paku Alam seusai Persib Bandung mendatangkan kiper asing Kevin Ray Mendoza menjadi tanda tanya, pelatih Bojan Hodak buka suara. Menurutnya, Persib Bandung masih membutuhkan jasa Teja Paku Alam. Di sisi lain, kedatangan Kevin Ray Mendoza membuat Bojan Hodak tak kepusingan. Pasalnya, skuad Pangeran Biru memiliki banyak penjaga gawang yang mumpuni. Kini ada Kevin dan Teja di level itu, lalu kami masih punya fitrul dan kiper lainnya, ucap Bojan. Jadi kami tidak perlu ragu untuk di posisi ini jika ada pemain yang cedera dan terkena larangan bermain, tutupnya. Kembali ke Persib Bandung, begini kata Lord Hen Hen Herdiana. Kehadiran Hen Hen mendapat sambutan hangat dari para pemain Persib Bandung. Pemain berusia 28 tahun ini terlihat senang bisa kembali ke skuad Maung Bandung setelah dipinjamkan ke Dewa United. Hen Hen mengaku sempat terkejut setelah mengetahui Persib memintanya untuk kembali bergabung di putaran ke-2 Liga 1. Keputusan tersebut, diakui Hen Hen, di luar perkiraannya. Alhamdulillah, ini mungkin rencana Tuhan. Terkejut karena cepat, maksudnya secepat yang Hen Hen perkirakan. Hen Hen perkirakan kan 1 tahun, tapi setengah musim sudah disuruh pulang. Kata Hen Hen kepada wartawan, kalau kesini semakin kesini bukan Hen Hen saja yang melihat, masyarakat luas juga yang menilai dan mengikuti prosesnya Persib dari bawah sampai ke atas. Tahulah prosesnya seperti apa, terangnya, enggak. Cuma butuh 2 menit sampai 3 menit sudah bisa mencair karena mungkin Hen Hen bukan pemain baru. Karena Hen Hen pemain lama dan pemain lainnya notabene semua pemain masih yang kemarin, ungkapnya, jadi Hen Hen masih bisa adaptasi dengan pelatih juga bisa mengikuti yang dia mau. Hen Hen juga bakalan banyak bertanya ke senior, tambah jebolan di klat Persib ini. Meski sudah hengkang dari Persija, pemain Persib Mark Klok tiba-tiba langsung ditagi Jakmania, soal apa? Pemain tengah timnas Indonesia yang kini memperkuat Persib Bandung Mark Klok langsung mendapat tagihan supporter dari ex-klubnya, Mark Klok yang pernah berseragam Persija tiba-tiba langsung mendapat pertanyaan dari salah satu fans melalui sebuah kolom komentar, Kapten Persib Bandung itu ditanya mengapa dirinya tidak merayakan ulang tahun Persija Jakarta yang notabene ex-klubnya, gak ngerayain hari ulang tahun Persija Klok? Gak kayak mantan Persija semua ngerayain, tulis at naik garis bahwa anak baik meski begitu, ia tak menanggapi todongan dari salah satu fansnya tersebut. Seperti yang diketahui, Mark Klok pernah berseragam macan kemayoran beberapa musim lalu.